Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik dua kawanan pencuri yang mengenakan helm berwarna merah dan satunya lagi menggunakan helm berwarna hitam, tengah melakukan aksi pencurian di Pasar Tradisional Kota Banjirco. Aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang itu kemudian viral di media sosial. Dalam video rekaman CCTV itu memperlihatkan satu orang yang mengenakan helm berwarna merah, tengah mondar-mandir mengawasi situasi, sementara satu orang temannya lagi yang mengenakan helm berwarna hitam, terlihat sudah berjaga di tas sepeda motor. Pemilik toko yang menjadi korban pencurian bernama Suhartati menjelaskan, awalnya kedua orang tersebut mendatangi toko miliknya dengan niatan ingin membeli beras 50 kg, karena di dalam toko hanya ada karung beras berukuran 25 kg. Pemilik toko bersama anaknya kemudian mencarikan karung beras yang berukuran 50 kg, namun karung beras berukuran 50 kg tidak ada. Saat hendak memberitahu jika karung beras berukuran 50 kg tidak tersedia, lantas orang tersebut tidak ada. Saat dua orang tersebut tiba-tiba pergi, pemilik toko kemudian baru sadar saat mengetahui tas miliknya sudah tidak ada. Merasa tas miliknya dicuri oleh orang tersebut, pemilik toko pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kota Bojonegoro. Selamatnya duit itu 1 juta setengah kemas. Dari pelaporan tersebut kami tinjalan juti terkait dengan mendatangi TKP, kita mendapatkan petunjuk dari CCTV di mana CCTV itu menggambarkan ada dua pelaku. Terkait perbuatan yang dilakukan yaitu mengambil satu buah tas yang menurut keterangan daripada korban bahwa isi dari tas tersebut adalah uang tunai sebesar 2 juta, kemudian ATM dan buku rekening. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, beserta ciri-ciri dua pelaku, kasus pencurian itu pun saat ini tengah ditangani oleh Polsek Kota Bojonegoro.